Halo Youtube, selamat malam karena banyak yang komentar ada yang connect dan tidak connect dan juga banyak kasus yang tidak connect saya coba ya, ini saya coba untuk memberikan satu trik yang mungkin agak aneh dan agak nyeleneh mungkin tidak masuk akal juga bagaimana bisa ceritanya seperti itu tapi bisa dicoba ya, kalau anda yang ingin mencoba ya silahkan dicoba kalau tidak mau, sudah ini, sudah jangan diteruskan video ini kalian tutup, kalian pindah ke channel lain karena memang ini agak nyeleneh nah jadi kasusnya gini, barusan beberapa menit tadi nih sebelum saya membuat video ini itu saya merasakan HP terus setelah saya nyalakan akses yang tadi saya share itu sunak, tidak bisa terhubung seperti itu ya terus akhirnya saya ingat tadi pagi itu ada yang share ke grup telegram ini untuk, tapi bukan untuk ini ya tapi untuk sipon supaya dia itu tidak down speednya katanya terus saya coba itu bukan untuk sipon sih sebenarnya untuk ini, untuk KPNnya saya coba nge-set ke alamatnya bukan ke Singapura tapi saya set ke alamat Malaysia dan tidak harus saya ubah ke 2G itu tiba-tiba itu terkonek otomatis padahal sebarusan sebelum saya mengaktifkan VGPSnya itu dia itu tidak bisa terkonek seperti itu, tidak bisa nyambung ke jaringannya entah kenapa setelah ini saya lakukan kok bisa nyambung jadi ini memang agak nyeleneh tapi ya mungkin kalian mau mencoba juga ya silahkan kalau tidak mau tidak apa-apa ya jadi mohon maaf kalau memang ini juga tidak berhasil saya mohon maaf karena ini memang agak nyeleneh juga tapi apa yang sudah saya lakukan barusan itu berhasil makanya saya berani untuk share siapa tahu bisa juga di tempat kalian jadi langkah pertama kalian download dulu ini ya aplikasinya di playstore namanya VGPS Location ini ya produksinya dari Lexa kalau yang main Pokemon Go itu dulu pasti ngerti aplikasi ini nah setelah kalian install kalian masuk ke ini ya settingan ya settingan terus kalian aktifkan opsi pengembang ini jadi kalau belum diaktifkan ketik di about biasanya itu terus klikkan di nomor bentukan nomor bentukan ini kalian klik terus biasanya itu sampai 10 kali untuk bisa keluar mode pengembang bagi yang HPnya masih belum diaktifkan mode pengembangnya itu ya di klik 10 kali about atau tentang telponnya terus nomor bentukan cari tulisan nomor bentukan ini di klik terus ya seperti ini sampai 10 kali nanti akan keluar kolom seperti ini opsi pengembang kalau sudah kalian masuk ke opsi pengembang kalian masuk ke kolom debugging di debugging ini tulisan yang mengizinkan lokasi palsu ini kalian klik ya setelah kalian klik baru kalian masuk ke ini VGPS nya nah tadi waktu awal saya tidak lari ke Jakarta ini karena tadi lemot lemot sekali tidak sampai 100 cuma 60 60 kayak menggunakan pesipun loh tadi itu terus akhirnya saya ganti ke Jakarta loh kok aneh speednya ini kenceng mendadak jadi kenceng larinya sampai 1 ini 1 giga seperti itu jadi tadi itu saya set ke Malaysia kalian tulis saja gitu ya Malaysia Malaysia seperti ini nah setelah kalian ini terus kalian klik start gini no ini iklan no kalian start nanti akan jalan seperti ini di atas nah saya itu terus mikir gini kalau yang memang jabarnya sunak coba deh pakai cara ini bisa kalian ganti areanya lokasinya itu ke area Jawa Timur atau Jawa Tengah yang konek kan katanya kan cuma Jawa Timur Jawa Tengah coba deh pakai cara ini siapa tahu tempat kalian juga konek tapi beberapa orang dari jantung juga tidak konek tapi mungkin dengan cara ini juga bisa konek gitu loh jadi bisa kalian arahkan ke Jawa Timur atau Jawa Barat eh Jawa Timur atau Jawa Tengah terus kalau nggak gitu dari Malaysia atau Singapura saya tadi awalnya bisa konek lagi saya taruh di di Singapura nah setelah itu ya sudah tinggal kalian konekkan sesuai dengan video yang sebelumnya ya seperti itu tinggal dikonekkan saja nah lebih cepat nah ini tadi lemot nah misalnya gini ya saya ambil yang Malaysia ini kayaknya itu speednya itu nggak 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 sekenceng yang ini nggak sekenceng yang tadi tak taruh di Jakarta seperti itu misalkan ini saya coba buka inilah APPS buka situs ini set eh dia nggak nggak begitu kan seteng 32 18 saya taruh di saya taruh di Malaysia barusan ya itu yang saya taruh di Malaysia atau Singapura itu hanya untuk memancing supaya dia itu bisa terkonek tadi itu awalnya nah seperti ini kan lemot ini entah kenapa saya pindah lokasi ya seperti ini ya saya pindah lokasi ke Jakarta nah misalkan saya pindahkan ke Jakarta saya pindahkan ke Jakarta Jakarta dia masih nyari Jakarta ya kita tunggu ya oh Jakarta kita ulangi lagi Jakarta karena menurut saya ibu kota lebih kenceng misalkan seperti ini ya terus saya play sekarang kita coba ya browsing pakai dengan dirubah set lokasinya menjadi Jakarta ya apakah berbeda oh ini chrome saya macet ternyata bentar bentar ya ini chrome-nya macet ini soalnya coba saya tutup dulu nah seperti ini ya saya sudah pindah ke Jakarta ya bentar masuk chrome-nya dulu ini oh ini yang ntar yang barusan ini komen ya ditunggu ya ini habis ini ya habis ini saya riliskan saya upload videonya ini makasih banyak bang oh iya oke oke sebentar masih bikin video dulu eh gini set tak coba lagi ini mungkin kebanyakan aplikasi ini set coba cobalah ganti yang lain playstore siapa tau coba ya saya coba buat download ya lexus audio editor nah kita 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 coba tadi tuh speednya itu nggak sampai 100 ini kan sudah kita set ke Jakarta ya kita lihat seberapa larinya kita tunggu nah dia sudah jalan mari kita lihat speednya berapa biar kelihatan saya hitamkan atasnya nah kan naik jadi 300 450 200 397 272 tadi itu nggak nyampe 100 kalau servernya diganti ke Jakarta dia itu bisa sampai segini oke nah jadi intinya kalian install ya install vgps nya itu tadi di playstore terus masuk ke settingan mode debugging itu tadi kalian pindah bagi yang belum sunek ya kalian pindah kalian bisa pilih jawa timur jawa tengah atau malaysia atau singapur dan kalian coba klik connect lagi mudah-mudahan kalian berhasil jadi kalau memang ini juga nggak berhasil saya mohon maaf sudah tidak ada trik lagi dan kenapa saya berani sejar terkini karena saya coba sendiri berhasil ketika punya saya sunek barusan seperti itu sekian dari saya semoga Anda berkenan untuk menekan tombol like jika Anda suka dengan video saya dan selamat malam malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati